7 dari 10 player di Land of Dawn mengalami kesulitan saat menghadapi hero-hero maids dengan damage terus-menerus. Baru, Radiant Armor, dengan 800 HP, 52 Magical Defense, dan 12 HP Regen. Diperkaya dengan kemampuan unik Holy Blessing yang dapat meningkatkan kemampuan damage reduction pengguna saat menerima magic damage. Cari armor yang oke? Ya, Radiant Armor. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Ya, sesuai sama iklan di awal video ini, hari ini kita bakalan bahas Radiant Armor. Si item baru terakhir dari jajaran item baru di Land of Dawn setelah update terakhir kemarin ya. Akhirnya gue bisa bahas item magic defense lain selain Athena Shield, Curse Helmet, dan Oracle ya. Lumayan bosen cuy bahas 3 item ini terus. Dan akhirnya Moonton bikin item defense baru yang menurut gue bagus nih kalau kalian paham. Buat atribut dasarnya aja, udah menarik. Ngasih 800 HP setara sama Immortal dan Thunderbell. Terus buat magic defense-nya, dia ini item dengan magic defense kedua terbesar setelah Athena Shield. Ditambah lagi, HP Regen dia itu ada di 12 poin. Item defense dengan peningkatan HP Regen terbesar kedua setelah Guardian Helmet. Kila nih item, OP bener ya kan? Baru atribut dasarnya aja, udah gue puji-puji ini mah. Nah, yang jadi sorotan utama ya pastinya ada di pasif unik yang ngasih peningkatan magic damage reduction dari si pemegang item ini ya. Buat yang gak paham maksudnya damage reduction itu artinya ngurangin damage yang kalian terima gitu guys. Di item ini, setiap kalian remah magic damage dari hero musuh, lambang dari item ini tuh bakalan muncul di bar status kalian. Satu hit dapet satu stack dan bisa mentok sampai 6 stack. Stack ini tuh bertahan selama 3 detik dan setiap stack itu hilang, dia bakalan ngulang lagi dari satu kalau kena magic damage lagi. Ingat ya, magic damage. Dan ini tanpa cooldown. Pokoknya setiap kalian kena serang, efeknya itu pasti muncul. Enak banget deh. Nah, yang menarik, di sosmed itu banyak orang yang bikin perbandingan antara Atena Shield sama Radiant Armor ini kan? Katanya Radiant Armor ini counter dari Chang'e. Dan kita coba kayak gini nih kurang lebih. Di kiri musuhnya pegang Radiant Armor, di kanan itu pegang Atena Shield ya. Nah, pas Chang'e ini nyerang pake ultinya, damage yang dihasilin terpaut jauh, bagusan Radiant Armor kemana-mana. Tapi, pas dicobain nahan ulti dari Odet yang kalau diliat sama-sama ngasih damage secara terus-menerus, kok hasilnya beda? Pas dites, damage yang dihasilin kenapa Radiant Armor nahan lebih nggak bagus daripada Atena Shield. Padahal kan sama-sama nyerangnya terus-menerus. Nih ya, gue bahas satu persatu. Pertama-tama sebelum kita bahas detailnya, gue infoin dulu ya. Kedua item ini efeknya itu bener-bener bekerja secara terus-menerus selama percobaan tadi ya. Radiant Armor kan selagi kena damage, pasifnya nggak akan mati. Atena Shield pasifnya kerja selama 5 detik. Sedangkan ultinya Odet juga berlangsung 5 detik. Dan ultinya Chang'e itu berlangsung selama 4 detik. Jadi disini itemnya dua-duanya bener-bener kerja secara maksimal dan nggak ada pengurangan fungsi. Yang bikin hasil dari kedua percobaan ini jomplang itu ada disini. Pertama, yang harus kalian tahu, kedua item ini sama-sama ngasih damage reduction dengan angkanya masing-masing. Bedanya, Radiant Armor itu bekerja dengan ngumpulin stack sampai stacknya maksimal di 6 stack baru dia dapet efek maksimalnya. Jadi dia ini naiknya pelan-pelan gitu guys. Misalnya, di level 1 kalau kalian megang Radiant Armor, seperti bot yang gue contohin tadi, kena serang sekali, damage reductionnya itu 4, kena serang 2 kali jadi 8, 3 kali jadi 12, 4 kali jadi 16, 5 kali jadi 20, dan di damage ke-6 yang kalian terima itu, damage reductionnya akan ada di angka 24 poin. Dan terus aja, selama kena damage, ya 24 ini bakal bertahan terus. Sedangkan, Atena Shield itu efek damage reductionnya ada di angka 25% dari hit pertama sampai 5 detik selanjutnya, yang bisa kalian lihat dengan ada shield biru kayak gini. Setelah 5 detik, efeknya berhenti, pasif item dari Atena Shield ini bakalan pull down selama 10 detik. Dari perbedaan di awal ini aja keliatan ya, ulti changel itu damage-nya receh guys, bisa puluhan bahkan ratusan kali nyentuh musuh. Dengan kata lain, dalam sepersekian detik aja, efek pasif dari item Radiant Armor ini udah ada di titik maksimalnya alias 6 stack itu udah kekumpul dan itu bentuknya angka bukan persen ya. Artinya, damage yang diserap sama si musuh itu bakalan udah maksimal penahanannya, sampai ada yang cuma hasilin 1 damage kalau kalian perhatiin bener-bener guys. Sedangkan, Atena Shield itu motongnya 25% dari setiap damage yang diterima sama item ini. Damagenya banyak banget pula, berarti yang terpotong ya 25% per hit yang banyak banget itu tadi guys. Ditambah lagi, damage dari chang'e ini kan naik terus tuh dari skill pasifnya. Jadi, makin ke belakang, damage dari chang'e bakalan makin naik, bukan makin turun. Sedangkan di Odette, kasusnya 180 derajat beda. Odette ini damagenya ternyata kalau diperhatiin bener-bener baru keliatan nih guys. Pas Odette ini ulti, animasinya memang berkelanjutan ya. Tapi damage yang dihasilin itu cuma beberapa kali aja, yang tiap hitnya itu ngasih damage yang lumayan gede. Liat nih, beda banget ya sama chang'e tadi. Jadi, efek pasif dari radian armor ini sampai di titik maksimalnya waktu damage si Odette itu udah banyak yang keterima dan udah mau habis, tinggal sisanya aja gitu. Otomatis, nahan damagenya jadi gak maksimal kan kalau pakai radian armor. Sedangkan, Atena Shield yang nahan 25% itu akan ada di kondisi maksimal sejak nerima damage pertama dari Odette. Jadi, pola damage yang diterima ini udah bikin hasilnya beda guys. Alasan kedua, ada di level si pemegang item ini. Yang perlu kalian tau, efek pasif damage reduction dari Atena Shield itu akan ada di titik 25% sejak item ini dibeli. Mau di level 1 atau level 15, efeknya tetep ada di angka yang sama. Sedangkan, skill pasif dari radian armor ini akan semakin tinggi dengan semakin meningkatnya level dari seorang hero. Di level 1 tadi, ada di angka 4 dan ngasih 24 magic damage reduction waktu stacknya udah penuh. Sedangkan di level 15, damage reductionnya itu akan naik ke angka 11 dan mentok di angka 66 point damage reduction waktu stacknya udah penuh. Gak imbang dong kalau ngomongin damage tapi gak apple to apple. Atena Shield ada di kemampuan maksimalnya, sedangkan radian armor masih kentang. Jadi, gimana kalau sama-sama di level 15? Kita tes aja. Di sini dua-duanya udah level 15 dan posisi masih sama ya. Radian di kiri, Atena di kanan. Damage pertama yang diterima sama radian armor itu ada di angka 228, sedangkan Atena Shield ada di angka 163. Yang 113 ini pasif emblem ya, kita gak hitung dong. Suai aja yang kiri. Yang Atena Shield tadi tentunya bakalan konstan di angka 163 damage sampai skill ini berakhir ya. Sedangkan si radian armor ini ya kayak yang gue bilang tadi, dia itu bakalan ngurang terus-ngurang terus sampai pasifnya mentok. Pas pasifnya mentok, damage yang diterima dari radian armor ini bahkan lebih rendah daripada yang ditahan sama Atena Shield. Ada di angka 162 damage. Dan yang perlu kalian tau lagi, kalau pasif Atena Shieldnya udah kelar, dia itu bakalan cooldown selama 10 detik. Jadi, kalau ada yang iseng ngasih magic damage ke si pemegang Atena Shield dan nge-trigger pasif yang bikin dia dapet shield, habis itu cooldown, dannya item jadi gak terlalu guna guys. Sedangkan radian armor yang gak ada cooldown pasif, yaudah gas aja terus guys. Liat nih, tanpa pasif, damage yang diterima sama Atena Shield itu berapa? 217 damage, tapi radian armor yaudah tetap aja 162 damage guys. Mau dites sampai berapa menit pun, damage-nya bakal tetap segini, karena ya gak ada cooldown. Dari penjelasan di atas, jelas Atena Shield sama radian armor itu ada perbedaan ya. Gak bisa dibilang radian lebih bagus dari Atena Shield atau sebaliknya. Jadi catetannya apa? Pertama, timing pembelian. Buat kalian yang mau pake radian armor, kalian itu harus beli item ini di akhir-akhir match atau minimal pertengahan kalau level kalian udah agak gede. Dipake di awal match, item ini bakalan berasa kentang. Kedua, tentunya gak semua hero dengan magic damage bisa kalian counter pake item ini. Hero-hero yang cocok buat kalian tahan pake item ini itu siapa aja? Pastinya ya hero-hero dengan magic damage yang damage-nya itu receh guys, kecil-kecil tapi banyak. Kayak Chang'e tadi. Terus skill satunya Harley. Ultinya Gwinevere. Skill 2 Sylvana. Skill 2-nya Luoyi. Ultinya Elise. Bahkan basic attack-nya kini mode magic juga bakalan efektif ditahan pake radian armor ini guys. Intinya ya kalian perhatiin deh. Kalau kalian diserang terus damage-nya ungu dan kecil-kecil tapi banyak, yaudah tinggal beli item ini. Nah, kalau hero magic musuh itu ada Cecilion, Eudora, atau hero-hero burst damage lainnya, kalian jangan bawa item ini guys. Kena hit 3 kali udah modder, mana sempet mentokin pasifnya ya kan? Nah terus, yang terpenting nih, buat nge-counter hero-hero yang bawa item ini tuh pake apa? Genius 1 lah, apalagi. Kenapa Genius 1? Nanti kita bahas di video yang terbisa. Oke, udah jelas dong ya soal radian armor ini. Karena pembahasannya udah selesai, ya berarti sekarang waktunya Charles pamit dong. Akhir kata, thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye.